Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk buat sertifikat pakai Google Slides, Google Sheets. Saya buka dulu dokumen Excel yang abang kirim. Oke, oh ini informasinya, bagus. Let me transform this information. Let me move this information to Google Slides. Eh, Google Sheets. Sorry. Kita pindahin dulu. Google Sheets. Biar jadi gampang. Oke, bisa-bisa. Okay, Google Sheets. Tapi kalau abang mau pakai Google Sheets, bisa. Bisa pakai Google Sheets. Dari dokumen Excel tadi itu, di-upload aja ke Google Sheets. Buka, berani dokumen. Saya import dulu dokumennya. Saya import dulu dokumennya. To file, I import this document. Sorry, campur-campur ke bahasa Inggris. Desktop. Mana itu tadi ya? Oh, ini dia. Partisipan ya. Partisipan, saya contoh pakai partisipan aja. Okay, gampang. Repres. Repres. Create new spreadsheet. Okay, import datanya. Dari Excel. Import data sudah. Import success, open now. Sudah. Saya buka. So, ini dia. Oke. Academy. Blah-blah-blah. Ini bagus. Bagus banget. Oke. Waduh. Banyak juga ya abang. Oke, kena masalah. Banyak juga bagus. Jadi, caranya kalau abang mau bikin certificate nih semuanya. Misalnya abang mau taruh apa? Nama. Ya, gampang lah sebenernya. Contoh ya. Ini udah contohnya dari Excel ke Google Sheet. Abang tau lah. Oke, sekarang pakai Google Slides. Untuk buat sertifikatnya. Kalau sertifikatnya udah. Sebenernya bisa sih. Jadi, bisa buat template sertifikatnya itu pakai Google Slides sebenernya. Atau pakai Photoshop. Kalau pakai Photoshop itu langsung. Saya contohin dulu lah. Saya contohin. Ini dari Photoshop ya. Saya upload. Dari Photoshop. Gambarnya. Upload. Contoh. Gana ya? To the experience punya. Experience, to the experience. Ini dia. Contoh. Certifikat. 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 Blank. Ini saya fake kosongnya. Dengan templatenya. Kayak gini. Misalnya kalau abang punya templatenya. Kayak gini. Misalnya udah ada desain. Abang punya templatenya. Abang tinggal upload di Google Slides. Sebenernya abang bisa adjust juga sih. Sebenernya. Dia punya size. Bukan size ini ya. Size yang ini. Yang putih ini. Backgroundnya. Bukan templatenya. Jadi sesuai ukurannya sama yang. Sama template. Slight ya. Template. Template certificate ya. Sebenernya bisa. Saya bisa contohin sih. Saya besarin sedikit lah templatenya. Mini base banget. Setup. Widescreen. Custom. Saya bisa besarin. Saya kecilin. Saya nggak tau ukuranannya berapa. Cek dulu. Ingat. Apa-apa. Banyak juga ya. Sorry ya bang. Banyak banget. Gimana. Gap-taps aja di. 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 Tidak. Mana ya. Aduh. Sudah. yang hilang ya ini oke saya enggak tahu ukurannya udah coba buka, check the properties oh ada dia, oh image dalam pixel yang enggak tahu dalam instagram sepertisek saya tahu bisa diubah ke inch pixel ya sudah saya upaya ikutinnya sesuai ke pixel ya oke 3 3 5 0 4 ini untuk background putihnya jadi ikut sesuai sama template jadi enggak kayak ke minimize atau ke compress gitu sebenarnya saya rada salah juga buat yang lalu-lalu sertifikatnya saya enggak adjust template-nya bukan template-nya saya enggak adjust dia punya background putihnya jadi kayak ke compress gitu jadi salah dikit sih ya tapi yaudahlah ini ukurannya jadi sama ukurannya kayak gini sebenarnya kalau ikut sesuai template-nya ya kalau ikut sesuai template-nya ya kalau ikut sesuai template-nya gini ukurannya dan kan kan udah ada gini ya kan udah selesai gini ya jadi misalnya mau masukin apa nama mau ada nama oh iya nama pastilah nama apa lagi nama saya bikin nama duduk wawah ini masih lama kurang gede font-nya bisa diatur style-nya mau apa aja buatnya saya pakai ini font-nya sewarnai saya bikin caranya gini sih sorry ok 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 saya gini saya buatnya gini untuk nama saya ngetes dulu bisa gak mod gak ya bisa bisa buat banyak sim untuk nama atas kan kan muat ya kan muat ya yang atas udah muat jadi pakai ini ini wajib yang ini wajib harus diikutin harus sama hanya dalamnya aja isinya ditukar-tukar kan misalnya disini kan ada nama name ini misalnya abang mau taruh yang lain saya tunjukin lah ini name nama dulu disitu abang mau taruh apa metric metric juga boleh metric 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 ini gimana harus sesuai sama yang ini yang atas dia punya apa ya ini titlenya harus sesuai harus sama banget baru dia bisa gak baca karena kita pakai autocrat oke koalusnya biasa sih ini bisa metric tapi kalau abang mau taruh lain-lain juga boleh juga abang bisa adjust sih ini biasanya saya bikin agak silah dikit saya ngetuk-ngetuk untuk saya lihat biasanya ditulis metric saya dulu untuk ngetes nanti nampak dibedain colornya saya bedain oh pada tahap ini apa ya pada di tahap ini kalau abang mau ngatur warna bisa ngatur warna eh bisa juga ngatur warna kapan awal yang di akhir pun gak bisa baik baik nah contoh gini nah contoh gini bisa hit ini matiin warna tidak bagus jangan pop in let's try with pop in oke keretanya terlalu compress sangat boleh adjust-adjust sedikit-dikit turunin sedikit turunin sedikit turunin sedikit ah bisa kita udah ada adjust misalnya contoh gini ada jadi ya oke oke warnanya udah cocok ini tuh semua udah cocok font juga udah cocok abang tinggal tuker pakai yang tag-nya ini ke tag yang ini ini wajib yang ini dua-dua ini wajib pakai tag-nya jadi kita yang tukernya yang dalamnya aja supaya itu tag-nya harus gitu karena kita pakai autocrat jadi autocratnya bisa baca metric number harus sesuai sama yang headernya title ini jadi autocratnya bisa baca nah nanti oke tutup jadi program udah misalnya contoh ini ya saya namain dulu testing testing test 1 1 oke dan udah selesai nih udah selesai gini udah selesai oke saya back-in dulu saya bikin lagi satu kasih satu contoh lagi contoh ini refresh dulu gimana ya save ya oke oke sorry sorry bang yang baru-baru bales oke 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 udah masalah sorry bang ini agak nyimpang sedikit oke hehehe nah sekarang lanjut lagi lanjut lagi lanjut lagi gimana ya lanjut lagi lah ya ya lanjut lagi lagi yang kedua sekarang cara yang kedua misalnya abang misalnya gak ada gak ada template gak ada template untuk sertifikat abang bisa buat langsung pakai google slide itu bisa langsung saya gak pernah nyoba saya coba-coba aja disini contoh 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 yang mana ya yang bagus-bagus lah ah contoh yang inilah gampang gampang punya ah ini aja lah gimana kita lihat contoh apa ya flower iya is gonna subtitle equals version tit 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 k lemme resize pof no just go phone robotoslah bagus juga oke nggak di bawah atas robotoslah Oh siapa contoh kan the best copy aja 3 4 atau dis nama oke just rename it Christopher hasil selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati uri selamat menikmati sekarang saya bisa bikin bingung mana Oke saya tutup lagi ulang lagi di awal dia belum keret sih mungkin maybe tapi caranya gitu tapi caranya gitu sorry tutup dodo yang lain-lain ini ada hubungannya saya tutup udah lagi kita mulai dari awal addon auto create open auto create ini gampang error kadang-kadang kalau kita setting nggak benar kita ada settingnya nggak benar ini bukan untuk menamain sertifikatnya bukan ini job name aja saya pakai ini use aja mpc test2 langsung saya pakai saya ulang lagi di awal karena saya tambah tag baru kan phone number ah itu kan udah update kan ini bang name tuh sama name metric phone number tuh name metric phone number nah name oh oke dari something wrong dia kagak read ya Oh dia kayak ke atas nah nih Oke ngerti 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 aduh Aduh harus mulai gini bang sorry 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 banget saya ini kena kelok ini is not a good idea show edit hai 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 saya hilangin dulu yang atas ini bagian atas ini saya dilihat dulu karena dia karena ada ini dia nggak keret yang bawahnya nggak bisa keret saya bersin dulu bagian ah kayak gini lah mudah-mudahan ah kayak gini seharusnya bisa kebaca selagi prosesnya oke di WA saya lagi oke oke balik lagi tadi tadi di WA saya new job sorry agak berbelit-belit terus saya ulang lagi videonya eh gak usah lah saya tadi pengen ulang video tapi gak lupa job name nya, participant certificate oke use use template yang tadi, attach 2 next tuh kan udah nah tuh liat tuh bang name, metric tuh tuh kan baru kebaca, karena saya udah buang header yang di atas, yang academy mesin learningnya saya udah buang saya buang itu karena kalau saya gak buang mereka gak kebaca yang tag atas yang ini number name ini tuh kan optionnya banyak number name ic email phone number bla 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 untuk name tag name nya sama kan ya tag name nya name tag name metric number metric number metric number ntar isi ntar ini ntar diisi sama ic, karena kita nge setnya nge setnya untuk yang tag metric number ini isinya itu datanya pakai data yang ic atau kp atau pengenalan kan karena kita maunya maunya metric number ya pakai metric number pokoknya gitu lah bisa diubah abis itu ini kan ada eh satu much step much step ini ini datanya misalnya karena kita buat untuk yang participant data yang untuk yang set E1 jadi setnya untuk ke E1 misalnya nanti abang misalnya saya mau buat untuk yang E2 E2 juga sama sama template nya juga sama template nya juga sama template juga sama tinggal abang nge-tuker ke E2 datanya ntar pindah ke E2 untuk data E2 header warning dia pasang warning oh iya tak save belum ke-breed E1 dulu aja lah adanya-adanya kecau saya kadang-kadang E1 nya ini untuk E1 E1 saya etik E1 name tag nya ada sesuai name ke name untuk name etik-etik data nya ada sesuai nih harus sama ini harus sama tag yang ini yang ada disini harus sama sama yang ada disini baru bisa kebaca sama autocrat nya harus sama banget persis sama persis banget baru bisa kebaca sama autocrat next disitu kan udah gini ya udah set ini dia punya sheet nya datanya dari mana datanya dari E1 name nya udah yang udah keset tag untuk name-name metric-metric phone number phone number next disitu file name ini untuk namain sertifikatnya perorangan maksudnya perorangan iya ya perorangan misalnya participation participation certificate dan abang misalnya mau kasih nama untuk nama orangnya masing-masing orangnya untuk sertifikatnya jadi bisa lihat disini ini to name nama klik aja ctrl-v nanti waktu ntar prosesnya jalan kalau udah sertifikatnya jadi ntar dia file name-nya kalau orang yang buka itu ada untuk nama tip orang masing-masing misalnya contoh siapa Amir nah untuk Amir tetap disini karena pakai tag ini kan tag nama misalnya contoh Abdul Ahmad Ahmad Ahmed Amir Najwan Amjad jadi dia jadi gampang jadi gampang jadi gampang banget jadi punya nama sertifikatnya ntar ini kan ada email ada orang pakai email oh gini lah bisa kasih nama pokoknya kasih nama orangnya di sertifikatnya pokoknya ini tuh kasih nama file name-nya itu ada nama orangnya disitu bisa tambah metriknya kalau mau tambah metrik juga boleh juga klik aja ctrl-v disitu type-nya ini paling penting kan walaupun template-nya yang kita buat disini google slide kita maunya kasih ini mereka dalam bentuk pdf ubah ke pdf type-nya ada sertifikat ini multiple ini tetap sama settingannya pokoknya yang penting ini namainnya ini file name ini tuh namain sertifikatnya abang bebas mau namainnya sertifikat apa jauh title-nya title title judul sertifikatnya nama orangnya masing-masing masing-masing tadi otomatis otomatis autocrat bisa kasih dia nama yang penting tag-nya abang masukin abang masukin tag-nya kalau abang gak masukin dia gak ada nama dia gak keluarin nama jadi gitu kalau abang mau kasih nama gini langsung gini kasih tag-nya nanti dia ada nama orangnya di belakang partisip sertifikat nanti ada nama orang yang misalnya disini Amir Najwan nanti ada nama si Amir Najwan disini disini ada nama Amir Najwan kalau abang mau taruh metrik ada nomor metriknya juga boleh langsung masukin kayak tadi yang penting tag-nya ini masuk sebentar nama orangnya nama metriknya abang bisa nambah terus mau nambah font number mau nambah year mau nambah cost juga boleh juga disitu type-nya ke dari google slide bukan google slide jangan google ubah ke pdf nanti hasilnya dalam bentuk sertifikatnya dalam bentuk save-annya formatnya dalam pdf choose destination folder oh oke untuk buat folder nah oke ini kan abang buat sertifikat kan kan abang buat sertifikat saya saranin buat folder jadi ngumpul di satu tempat semua sertifikat ini semua sertifikat nama orang-orang ini jadi ngumpul di satu tempat di satu folder jadi gampang gampang cari searchingnya pertama gampang nyari susunnya gampang kedua kalau ada error ada masalah abang bisa gampang tuker tukernya bisa gampang di mana saya tadi udah buat folder ini tadi sertifikat yang 1 kosong folder kosong ini folder ini kosong gak ada apa-apa untuk khusus untuk tampung sertifikat yang kita buat yang ntar jadinya ntar abang ngerti terus saya run prosesnya jadi abang tau oke next dynamic open refresh safety card opsional enggak kenapa set must condition oh ini set must condition artinya nih saya belum merah coba bagian ini tapi setahu saya misalnya ini ada attendance ada attendance sama yang enggak attend disini itu kan ada bolong kan gak mungkin kita buat untuk sertifikat mereka tergantung ngapang sih sebenarnya ini opsional juga sih saya enggak pernah coba fungsi ini yang function ini tapi kita coba aja boleh-boleh coba attendance jadi abang bisa nge-set only merge row if kalau kalau apa name gak mungkin gak mungkin gak mungkin kondisinya if equal not full merge row jadi autocrat akan buat sertifikat akan buat sertifikat untuk orang itu misalnya yang bolong ini yang bolong ini yang amir ini siapa ini email amir ini kan kalau kosong kan misalnya abang misalnya mau bagi sertifikat ini pakai email otomatis kita bisa bikin bisa bagi sertifikat langsung ke email orang masing-masing misalnya kosong kan yang kosong ini kan misalnya abang gak mau lah yang kosong-kosong ini orang yang kosong-kosong ini gak dapat sertifikat abang gak mau kasih dia sertifikat hanya yang attend aja jadi kita set specific jadi ini sebenarnya kayak condition sebenarnya kalau yang dia attend kalau ada tulisnya attend disini ini dia tadi dia buat artinya ada dia ada seperti sertifikat saya contoh saya gak pernah coba yang ini yang ini yang set merge condition-nya saya gak pernah coba tapi saya coba aja untuk hari ini next jadi dia akan autocrat akan buat sertifikat untuk orang itu dia lihat dari column attendance equal to attend artinya yang ada attend atau attend ini autocrat buat sertifikatnya untuk orang-orang ini yang attend attend itu dia autocrat di dalam dia buatin sertifikat itu tapi yang kosong yang bolong-bolong ini gak dapat mereka tapi sebenarnya bisa add condition lagi contoh kan karena ada dua kan disini sama 10 tulisan kekecil sama tulisan yang gede ini kan tulisan yang gede ini jadi bisa buat kebal oke mantep udah 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 jadi ada kayak gini pokoknya pokoknya yang ada tulisan attend attend set equal attend jadi supaya autocrat tau yang attend dibuatin sertifikatnya yang kosong yang bolong-bolong artinya dia gak buat kosong artinya aliasnya gak dibuat autocrat gak buat sertifikat untuk orang itu next share dokumen misalnya abang mau share sertifikat ini ke orangnya langsung individu masing-masing kan disini kan gak ada email ini abang kan gak collect email kalau abang gak collect email saya tunjukin lah kalau misalnya contoh abang collect email share as dokumen pdf log log collaborate to reshare biasanya yes send from generic no reply email jadi misalnya abang pakai email abang kan abang kirim sertifikat abang eh sertifikat ini workshop ini pakai email abang kalau abang nyalain generic no reply address jadi orang yang receive sertifikat abang itu dia gak bisa gak bisa dia gak bisa contact abang lagi maksudnya dia anonymous lah ibaratnya abang sebenarnya anonymous anonymous ini sebenarnya jadi dia gak tau address emailnya bukan dia gak bisa contact abang lagi misalnya misalnya ada problem later dia receive sertifikatnya misalnya misalnya contoh ada problem misalnya problem apa atau salah nama orang itu gak bisa gak bisa contact abang misalnya contact abang pokoknya anonymous lah jadi emailnya abang gak ketahuan pokoknya gak bisa karena gak bisa reply kan send from generic no reply address no kalau yes anonymous artinya anonymous maksudnya yang tadi saya bilang orang itu gak bisa kontak abang lagi misalnya kalau ada apa-apa dia orang itu ada masalah sertifikatnya ini tuh lah dia gak bisa kontak abang kalau no artinya abang dia dia bisa kontak abang lah pokoknya jadi emailnya abang ketahuan sama orang yang itu sama orang yang ngeterima sertifikat jadi dia bisa kontak abang misalnya ada problem apa saya biasanya saya knowing karena saya mau receive email saya pernah sih coba pakai yang no reply tapi problem yang orang-orang yang gak bisa yang ada masalah sertifikatnya dia gak bisa perbaiki sertifikatnya karena dia gak tahu email saya maksudnya dia gak tahu email address saya jadi gak bisa kontak abang oke oke ini dia nih bang yang ini yang penting tuh ini email address ada gak email oh ini contoh email email tag email misalnya disini ada kolom email nih ada kolom ya kolom email isi email masukin email tag email disitu sisi muka siapa reply siapa boleh gampang sih sebenarnya participation certificate misalnya abang mau kasih dia nama ada nama orangnya disini ada nama nama tinggal masukin tag tag tambah nama orang copy ini maksudnya klik ini kita copy kita mencet ctrl-v jadi untuk keluarinnya ctrl-v ini juga sama misalnya ada email pokoknya gak ganti lah untuk tag ya lah tag ini untuk ini lah untuk access datanya yang ada di ada yang yang ada di sheetnya itu yang di datanya oke memang gak bisa jelasin dengan baik disini hi tag hi pasti mau nama nama tag nama ntar isinya ini nih yang tag ini isinya email orangnya itu masing-masing misalnya isi email si Amir kan beda-beda kan banyak orang email untuk tag email jadi ntar untuk email bisa otomatis kekirim orang masing-masing ini buat ini apa bisa kirim ke orang masing-masing secara otomatis bisa distribute sertifikatnya masing-masing ke orang-orang masing-masing tapi abang harus nge-set tag ya harus nge-set tag email misalnya tag email ini muncul karena kenapa karena disini ada ada data email di google sheet ini kalau disini gak ada email gak ada ada gak ada email kan ya ada attendance name bisa kenapa ada name karena ada name nomor karena bisa apa karena ada nomor email ada email email ada email pasti karena ada email ada data email yang ada di google sheet jadi kalau datanya yang gak ada data yang gak ada di google sheet ini gak bisa jadi abang harus tambahin datanya dulu nanti dia muncul full tag dah headernya yang paling penting headernya headernya yang penting harus bisa create sama autograd udah ini saya buat terus kalau ada jadi mana nih next next saya jadi takut save aku takut aku takut kirim bang oke langsung run run klik run ini artinya dia jalan otomatis tinggal tunggu aja run artinya dia buat autograd jalanin buat certificate untuk orang masing-masing untuk si abdul untuk ahmad 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 amir arif bayes jahabat irfan welo blablabla seterusnya sampai habis dan bukan hanya buat sertifikatnya aja dia buat sertifikatnya bukan hanya buat sertifikatnya aja dia kirim ke orangnya orangnya itu orangnya masing-masing dan kalau abang mau ngecek itu sertifikatnya udah jadi atau belum bisa karena kita kan buat tadi buat folder kan ya ke certificate one ah ini dia ntar kalau udah run ntar dia muncul nih semua sertifikat disini semuanya banyak orang-orang yang tadi orang-orang yang ini sertifikatnya abang bisa lihat disini sertifikatnya bisa lihat sertifikatnya sertifikat yang udah jadi ntar abang bisa kontrol bisa lihat masing-masing dia punya orang-orang sertifikatnya kalau ada kesalahan kadang-kadang bisa ada kesalahan juga kadang-kadang dia misalnya kebesaran namanya kepanjangan jadi yang ini jadi gimana ya overflow gitu turun ke bawah namanya karena kepanjangan gak muat namanya kepanjangan jadi overflow jadi nutupin yang bawah turun ke bawah namanya tutupin metric number sama nutupin metric sama nutupin ya pokoknya kalau kepanjangannya ke bawah kan pasti misalnya nama kalau kepanjangan dia turun ke bawah tutupin metric yang biasa sih gitu ntar abang bisa perbaiki kirim kok orangnya sekirin orangnya satu persatu juga bisa udah gitu run udah jadi sekarang saya tunjukin lah supaya abang bisa clear bisa clear banget saya ulang lagi saya buat yang benar sekarang ini abang tau namanya participation certificate sorry abang videonya agak panjang saya tau mudah-mudahan abang ngerti lah bisa follow bisa ikut lah maksudnya ya tes 2 tes 2 ini saya buat yang benar sekarang saya jadiin benar-benar coba setin dulu dia punya ini A1 untuk A1 ini kan A1 A1 name name-nya udah ada name metric oke nama certificate saya namanya apa ya participation participation certificate certificate saya mau kasih nama orang bukan hanya filenya ini ntar saya tunjukin lah ntar abang ngerti masih ngerti karena tadi saya gak clear banget sih ntar abang sama aja lah sama misalnya abang mau taruh metric juga di file name-nya taruh metric juga udah type-nya ke pdf as usual ini remain same choose for destination folder saya misalnya contoh abang lupa buat buat folder di google drive yang tadi tadi kan saya buatnya manual tapi abang bisa buat sebenarnya dari sini juga langsung sebenarnya sih eh bisa gak ya tapi saya gak saranin saya saranin untuk buat secara manual buat dulu lah foldernya significance 1 next dynamic ngapain dulu kita ngapain dulu set merge condition saya mau coba yang ini mau coba yang ini fitur ini saya gak pernah coba fitur ini attendance ini kayak tadi saya bilang kayak merge condition ini artinya ya dalam hal in this case saya pake attendance attendance sekarang ini ada yang attendance ada yang kosong kosong saya buat attendance karena ini ada yang gede satu saya buat yang ini gede satu saya add condition lagi condition lagi saya buat dua karena ini ada yang yang ini ada yang besar sendiri sendiri takutnya gak create sama autocrat gak bisa baca dia gak attend sama yang kecil attend yang kecil oke next jadi kalau abang set ini kayak gini attendance yang saya bilang tadi jadi hanya dia hanya baca dua aja autocrat yang attend attend besar sama attend kecil yang ini yang besar sama yang kecil jadi kosong ini gak ada apa-apa dia gak dibuat autocrat gak baca dia lewat dia skip maksudnya share document no in this case saya gak share karena saya gak punya emailnya tapi caranya sama abang yang kayak saya bilang tadi pertama untuk share email cek tag email abang harus punya dulu data emailnya di sheet disini di row sini harus ada data email ntar masukin email dan bisa abang bisa tulis message ya yang tadi saya bilang ini judulnya subjeknya ini message ya infonya pesan-pesannya apa yang abang mau tulis thank you for participating di certificate this workshop and anything else itu abang bisa cc ke cc bisa cc ke email yang lain bisa ke email abang sendiri kalau abang mau tulis ke email abang sendiri reply itu ya enggak karena kita kita enggak pakai saya mau tunjukin untuk demo saya enggak share jadi no tetap bisa buat sertifikat tetap bisa buat sertifikat run on from trigger run on time trigger jadi saya enggak pakai feature ini setahu kalau salah kalau enggak salah dia otomatis trigger from trigger jadi contohnya gini misalnya abang punya misalnya google form jadi pokoknya gini run on form trigger ini maksudnya misalnya setiap ada orang input masuk setiap orang isi form sudah selesai isi form sudah selesai otomatis otokrat jalan buatin sertifikat untuk orang itu langsung kirim ke orang itu run on trigger jadi live maksudnya ya berarti live lah langsung langsung setelah dia habis dia isi sertifikat eh sertifikat setelah diisi google form file-nya kan kan ke data misalnya contoh dia misalnya dia ngisi ini ngisi misalnya kalau kan otomatis kan ya yang ngisi di add sendiri kan di google misalnya kan link kan dari google form google form link ke google sheet kan datanya jadi setiap ada data baru masuk data baru masuk info baru masuk otomatis kalau run on trigger yes dibikin yes oke saya gak trigger salah lagi gak salah pokoknya setiap data baru masuk kalau run trigger-nya nyala on itu jadi otomatis dia langsung buat otocrit langsung buat sertifikat langsung buat sertifikat orang tapi sih mendingan di off-in aja mendingan lebih enak di off-in jangan di off-in aja di no di off-in atau di no in aja gak usah pakai ginian ribet menurut saya sih kecuali abang mau buatnya dia habis dia ngisi dia otomatis langsung jadi sertifikatnya kirim ke orang itu langsung nyalain aja nyalain on-in baru run oke kok setting udah selesai ini misalnya saya cek pulang lagi settingannya oke ini bisa cek pulang lagi sorry bang agak muter-muter ini memang hari ini karena saya mau tunjukin abang jadi lebih clear oke udah save no problem oke kita bisa run klik langsung run udah run running job ini ini dia nih bang yang serunya disini eh kok mati sih gak jalan beginilah autocrat nih errornya disini bang padahal dia sering error gini malas kalau udah error saya paling paling malas tuh kan gak nge-create kan dia aduh autocrat autocrat caranya gitulah pokoknya eh saya buat lagi lah saya buat caranya gini nih kalau kan ada masalah nipas banget bisa tunjukin saya coba lagi coba lagi coba gak bener ini kadang-kadang autocrat ini kadang-kadang gini lah bang dia sering error kalau ada salah setting dikit dia 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 error langsung wah diminta saya ulang lagi yaudahlah mau apa buat oke ulang lagi dari from zero let me start mudah-mudahan dia mau read ikutin kebangan saya just run wah inilah dia karena saya ada buat satu kesalahan tadi nah gini caranya ada saya ada solusinya hal ini untuk untuk dikondisi untuk indisk kondisi saya ada solusinya saya copy saya biasanya saya copy ini dokumennya saya buat mana ya oh sorry saya buat di dokumen baru saya tahu di double kerja kejayaan double kayak begini saya tahu ini kerja double oke make sure jangan salah jangan ada buat kesalahan karena sekali salah itu akan susah untuk autocrat sangat susah untuk autocrat very difficult for autocrat very very difficult untuk mereka something like this lah pokoknya sudah jadi ini pokoknya sorry saya adjust lagi saya buat open pokoknya gitu lah stepnya saya harus setting dulu karena sheetnya saya pindahin ke sheet 1 next 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 shift mudah-mudahan gak ada problem harusnya karena saya buat di sheet yang baru harusnya gak ada problem harusnya biasa sih gitu mudah-mudahan ya bang ada problem aduh autocrat autocrat ini ini mudah-mudahan d nhiều mudah-mudahan medic expanding masuk Federation 慘 dengan tahu mudah ницы sangat вор п thrill namanya mudah-mudahan evalu untuk law kemat 部 lain Woi cleaning up.astro.yout clean up Sekali error kayak begini atau enggak annoying banget kalau ada error Oh sorry bro Nggak bisa nunjukin ini Very annoying Nanti ada problem Ada problem Kacau banget Karena saya udah lama Nggak pakai otocrop Ada berapa bulan Almost one month Nggak pakai otocrop Nah gitu lah Salah-salah dikit Nggak boleh salah dikit Nggak boleh salah dikit Saya ubah Cari lagi lah Sorry bang Videonya jadi panjang Video jadi panjang banget Ya udah Create a new sheet Tapi stepnya abang Kayak ginilah Stepnya inilah Stepnya kayak gini Stepnya This is the step Stepnya kayak gini Stepnya kayak gini Nggak ada yang lain Saya hapus dulu yang atas Karena supaya bisa read Bukan otocrop Ya Dilihat dulu Apa lagi ya Otocrop Ini Ini bermasalah Selalu All the time Tuh kan saya mulai dari No lagi Harus mulai dari zero Nggak boleh dikit ada masalah Masalah dikit aja Langsung problem Wait What's happen A1 right Why I took A3 Nah mudah-mudahan bisa I think this is a scan Caranya gitu bang Jadi kalau ada problem Kayak gitu Stack 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 itu Mending start dari zero aja Saya nambah ini diulang Video jadi panjang lebar nih Sekarang saya mau Jadi nggak efektif Tapi efektif lah Nggak apa-apa Caranya gitu Caranya gini Stepnya sama Nggak ada yang beda Kita ada bener Sudah set Ini bener Amin Si nama Itu artinya Kalau kita klik itu artinya copy Ctrl V Untuk keluarin Type ke PDF Next Choose destination Dan sertifikatnya tadi Folder saya buat itu Menu Folder ini untuk kumpulin Jadi sertifikatnya jadi Satu tempat Jadi satu folder Ini gampang Nggak bersejaran Dari Set must condition Kayak tadi saya bilang Tendence Tendence Sebenarnya autocratnya Nggak susah Gampang Dia nggak ada limit Dia nggak ada limit Mau berapapun Sebanyak-banyak Kampungan juga Nggak ada limit Autocrat Tapi kadang-kadang Dia bisa nge-crash Tiba-tiba Kalau kok tahu Kebanyakan Bisa nge-crash Tapi Tapi kalau settingannya Bener Dari awal Bener ya Bener Start from zero Bener Harusnya bener Harusnya lancar Kalau ada problem Itu kayak tadi Saya bilang Kayak yang saya Ini cara yang saya tunjukin Start from zero Ulang lagi dari not Saran saya sih gitu Karena dia Dia lebih tricky sih Autocratin Gampang Makanya Dia nggak ada limit Dia nggak kasih batasan Berapa Berapa sertifikat Sehari bisa buat Dia unlimited Limitnya kita tuh Dibatasin Sama emailnya kita Kemampuan email kita Berapa bisa nge-send Berapa banyak Berapa banyak email Itu aja Nah ada ke setting ya Semuanya Run Dah Harusnya sih bisa Ayo Ayo Autocrat Oh Shit Why Really Why Stop Cleaning up What's going on Oh Ini Ngamai Oh Maybe I put Something Something wrong Something wrong Something 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 wrong Mungkin Karena penyebab Conditionnya itu Tadi ya Yang ke 10 itu ya Saya nggak pernah Coba Karena yang Pake Yang ke 10 Yang tadi Itu Condition Set Condition Saya nggak pernah Joga Katanya bisa Saya nonton Youtube Saya lihat di Youtube Ini nggak usah lah Saya nggak tau penyebabnya ini Bisa juga penyebabnya ini Kita pulang-pulang Muter-muter Agak muter-muter Itu dia penyebabnya Merged Condition Itu Itulah Sumber Permasalahan Kita Pada malam ini Dia lah Yang buat kita Masalah Yang malahan Nggak bisa ngerin Tapi Ide-nya Sebenernya Kayak gitu Sebenernya Yang itu Yang Must set Must condition Saya nggak pernah Maka Nggak pernah Coba Kecuali Nanti kita Mau nyoba Lagi Boleh lah Ini abang Bisa lihat nih Sertifikatnya Ini Tutu Daran Saya Move Sampai abang Bisa lihat Autokrat Lama Saya ngepake Autokrat Lama Sejak Program Di Pension Cut Ini Ini Udah jadi nih Udah Bikin nih Sampai Dia akan Stop Sendiri Kalau Abang Kalau mau Lihat Lebih detail Ke Yang folder Ini Di drive Ini Certificate One Makanya Penting Bikin Drive Oke Penting Bikin Folder Itu Gunanya Untuk Susun Jadi Satu Kumpul Jadi Satu Jadi Gampang Kita Ngeceknya Tuh Otomatis Kan Keran Otomatis Ngecek Nambah Sendiri Nah Ini Apa Ntar Bisa Ngecek Tuh Tuh Kan Bagus Kan Ini Tujuannya Sorry Saya Buatnya Video Ini Jadi Lama Sekarang Saya Trial Dan Error Yang tadi Yang tadi Itu Sebenarnya Bisa Katanya Bisa Tapi Saya Nggak Tahu Saya Nggak Pernah Coba Nah Gumpul Satu Folder Nih Bagus Bagus Ternyata Bagus Juga Bagus Bagus Don't Forget To Practice Your Skill After This Workshop Oke No Problem Cancel Tutup Ini Nggak Guna Oke Tuh Abang Saya Lihat Tinggal Dikit Lagi Caranya Gitu Bang Kalau Abang Mau kirim Ke email Dia masing-masing Juga Ketip orang Masing-masing Di data Ini Sama Aja Ntar Abang Bisa Ngecek Di sini Di pinggir Ini Ntar Ada Email Orangnya Satu kolom Itu tulis Email Email Semua Orangnya Dokumen Successfully Merged Atis Pedia Merged Atis Success Ini dia Menurut Run By Christopher Hasim Ya Pakai Email Credit Saya Saya Kirim Sudden Experience Sudden Experience Jakab Jangan Saya Pakai Email Saya Pakai Email Saya Sendiri ya pake email saya, saya kirim sertifikat itu pake email saya sendiri otomatis 600 orang saya gak kirim manual secara manual ini gak butuh sehari untuk bikin jadi sebenernya cepet banget ayo berapa jam dah 2-3 jam selesai kalo ada 600 orang cepet dong pokoknya langsung kirim ke orang emailnya masing-masing tinggal abang ngecek aja ngecek aja emailnya ngecek aja disini di sell ini saya ada contohnya nih banyak nih tuh 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 liat abang bukan banyak nih student experience student experience ini orang-orangnya nih yang nge-sell karena saya kirimnya dari pake ini credit saya yang gini tuh banyak kan saya mati saya off-in yang itu yang non-reply yang non-reply itu saya off-in jadi mereka bisa bisa kontak saya kalo ada problem misalnya contoh yang ini nih kadang-kadang ini nih masalahnya nih aku pake otokrat bukan kita, bukan otokratnya masalah sih sebenernya orang punya email orangnya itu tuh yang masalah kadang-kadang dia gak bisa address not found misalnya dia pake emailnya nih gak kebaca nih email dia nih gak kebaca jadi saya gimana kalo gak kebaca kadang-kadang saya cari email dia yang graduit signering ke email graduit dia kadang-kadang ada yang kontak saya nih kadang-kadang ada yang kontak saya nih juga nih tuh kadang-kadang tuh kontak reply bukan kontak sih sebenernya reply thank you awesome great gila saya gak mau show off gak ada guna show off udah selesai tuh udah selesai udah selesai nih udah selesai nih udah selesai gampang cepet abang gak cek aja disini dokumen udah jadi saya sih kirimin abang satu kirimin sertifikatnya sampel lah jadi sampel sama slide-nya untuk sertifikatnya template-nya abang bisa buat pake google slide tag-nya pake tag ini tag-nya pake ini tag-nya buka dua kurung ini ini saya gak tau namanya apa dalam bahasa inggrisnya juga gak tau juga dalam bahasa inggrisnya juga gak tau pokoknya harus ada ini harus ada doa ini harus ada wajib tengahnya isinya namenya harus sesuai sama yang ada disini yang ada disini harus sesuai jadi bisa kebaca motocratnya maksud saya gitu secret udah itu aja gak ada lagi saya udah kasih tunjuk sampel udah kalau abang mau misalnya kedua misalnya contohnya kedua ya saya yang kedua A2 yang A2 saya mau buat yang ini sorry saya aku studio ini ini sama juga caranya prosedur sama tinggal abang tuker settingannya aja bukan tuker ada yang abang edit settingannya run jobnya udah kesave kan yang ini yang tadi yang awal terlalu lama abang perlu edit tiket hanya edit satu aja satu bagiannya kecil semua edit next ini tadi A1 ya ini kan kita ke A2 sekarang A2 sama aja sebenernya gak ada beda sama 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 maybe foldernya abang bisa ya foldernya gampang lah abang mau pake folder yang sama juga boleh abang mau bikin folder baru juga boleh boleh juga misalnya contoh disini kan gak ada folder choose folder saya bikin folder yang kedua jadi gampang kemarin bisa ya add foldernya oh hari ini gak bisa ya what happened to autograft something wrong yes remove your folder choose folder kemarin bisa add folder what the hell saya gak tau kenapa gak bisa hari ini very annoying kalau gak bisa name last open hmm ya gitu lah ya buat dulu lah foldernya manual dulu di drive buat dulu lah foldernya di drive saya saranin buat folder dulu mes terminal masing-masing untuk A2 A3 jadi gampang-gampang ngatur ya kalau gak bikin folder itu susah bang susah untuk itu untuk ada misalnya problem ada siapa problem sertifikatnya susah susah kita untuk find out susah dynamic folder kita gak pake must condition only row that meets above condition will be merge specific no or no not empty oh i get it now enter a specific value no or new maksudnya apa let me try let me try this one saya mau coba fitur ini apa yang terjadi fitur ini apa sih gunanya fitur ini bener no not new not new oke not new kita coba saya mau coba fitur ini kolom ini equal not new not new setiap not empty oke saya coba saya mau tes fitur ini caranya juga sama nah ini maksud saya tadi ini kalau jnc no reply orang itu yang ngetrima sertifikat kita misalnya ada problem sertifikatnya sertifikatnya ada problem dia gak bisa kontak kita karena dia gak bisa tau email kita ketutup email kita set in email toolnya ke siapa emailnya set in email kalau udah data email bisa nge-set email juga bisa bisa tulis subjeknya message-nya abang mau tulis apa boleh bebas gak ada limit next kita gak usah pake yang ini feature ini saya juga gak mau pake atau featurenya tentu apa pokoknya tentu gitu sama run hopefully it may work wow canggih juga ternyata oh bisa nah ini dia nih bang maksud saya yang auto merge saya i meet some mystic beruntung banget saya gak pernah coba feature ini autocratnya something ya something 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 oke tuh kan saya tunjukin lah gak keliatan bang yang ini autocrat autocrat jadi aneh banget sejak saya tinggalin sebulan yang lalu berubah-ubah eh berubah-ubah tuh kan ntar abang ngerti maksud saya kalau kita set much condition yang hanya yang ada kata attend yang attend ini yang ini yang kolom attend yang keisi sama tulisan attend di proses yang kosong gak di proses saya saya gak pernah coba yang feature ini jadi ini pertama kali saya coba karena abang butuh demo saya coba set ke not new jadi yang kolom yang not empty ini kan not empty yang tendensinya nih kolom ini kan gak empty ada keisi kantor sama attend jadi di jalanin di proses yang kosong gak di proses idea nya gitulah tuh abang bisa liat kan jadi proses ini coba liat ke skip yang kosong ini yang kosong-kosong ini yang gak ada yang gak ada tulisan attend ini ke skip artinya mereka gak dapat sertifikatnya gak dibuat sertifikatnya jadi kalau kita set merge condition yang tadi itu kayak saya set tadi itu hanya yang attend yang ada yang tulisan attend kolom attend kayak kolom yang attend yang keisi sama tulisan attend di proses kalau yang gak ada kosong saya belum pernah nyoba hijau di ini waduhi saya udah set woyok gawat lah kalau kasih gak set banyak overflow di di drive saya kalau gak overflow waduh gawat saya jadi takut mana ya oh gak gak untung saya udah set ke folder set saya udah set foldernya kalau gak overflow kebanyakan lumpuk semuanya drive saya nah gini kan nah ini dia jadi ini gabung sama yang tadi sih tuh udah selesai tuh lihat kan bang jadi kalau kita set merge condition ini juga pertama kali saya coba untuk di video ini sebelumnya juga saya gak pernah coba karena video ini saya set saya coba saya ngetes dan bener ternyata it's true it's come true hanya yang attend yang ada attend dibuat sertifikatnya yang kosong-kosong yang bolong-bolong yang absen-absen gak dapet sertifikatnya jadi itulah caranya cara buat ya emang agak kejam sih ya gak gak enggak enggak dapet deh udah buat kalau mau ngecek nama dia boleh kan marini marini mana marini where are you marini 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 mustafa comu of course itu ada ini jadi gitu aduh kerimah nah harini so basically this is these are all the step ini semua langkah-langkahnya procedure Mudah-mudahan Abang bisa ikutin follow Kalau kayak tadi Mudah-mudahan kalau mau pakai otokrat Kalau bisa Jangan berbuat kesalahan Jangan gak boleh Otokrat ini saya bukan gak boleh berbuat kesalahan Dia sensitif sama kesalahan Sensitive kesalahan kecil apapun Kayak yang tadi Awal-awal kan Ada salah-salah dikit Problem dengan omoran Kalau gitu abang Ada phase problem yang kayak gitu Abang Start from zero lagi Mendingan Start from zero Upload lagi Import lagi Datanya Excelnya ke import Data Excelnya ke composite Restart from new lah I think that's all Hanya ini Abang bisa lihat semuanya Kalau abang mau edit-edit Bisa lihat Sorry From drive Next Nah ini dia nih Masih saya ini Columnnya kita keset ke attendance Attendance Equal not null Karena dia ada tulisan keterangan disini Only rows that meet the above condition will be merged Okay Paham Enter a specific value Null Null ini untuk empty Untuk empty Or not null Not empty Karena in this case Karena the case ini Karena in this scenario Saya mau buat Yang Yang columnnya Not empty Di Di Proses Certificatnya Yang ada Attendance Jadi saya set Not null Yang not empty Yang diproses Jadi yang kosong-kosong Dia gak diproses Gak dibuat Certificatnya Tekorong itu Ini apply sih sebenernya Useful banget Kalau abang mau Buat Certificat Misalnya abang Yang mau buat Certificat Untuk tau siapa yang Untuk make sure Yang attend aja Yang dapet Certificat Yang gak attend Yang dapet Tapi kalau Sebenernya abang bisa Juga condition sih Kalau abang mau Add condition yang lain-lain Juga bisa juga Tambah condition Tambah-tambahin Setin aja Kalau mau apa Kondisinya bebas Eh Kondisinya bebas ya Kita coba Equal strip Gak hangat Remove aja Caranya gini Saya gak pernah Pakai yang ini Set condition Tapi kalau abang Mau coba Pakai Boleh-boleh coba Pakai Kalau gak mau Pakai juga Langsung Tidak aja Musa set Kalau mau Share email Mau Kirim Certificat Ke orang Langsung Masing-masing Langsung Segini Segini Yang tadi saya bilang Yes No Masukin email Email Tag email Tag email Situ Bisa CC CC email Abang sendiri Mungkin CC Klaim Ini tulis Judul Judul email Ini sebenarnya Judul email Yang ini Yang type in Subject ini Judul email Ini judul email Student experience Participant certificate Ini judul email Subject ini Type in subject Ini judul email Ini dia bisa Read message Ini dia Message Ini ada Tan Chong Wei Ini message Yang saya tulis Yang kemarin punya Disitu Apa lagi Si Tan Chong Wei Siapa lagi ya Ini ada lagi nih Tang Yong Yang Chin Itu kan Namanya beda-beda kan Ini bisa ada Karena Ini pake tag Nama Tag nama ini Jadi masing-masing I think that's all Next Back Udah Nggak ada lagi Itu aja Kalau error Dia nggak mau run Kayak tadi saya bilang Itu yang Awal-awal error Mulai start from zero Start from zero aja Misalnya abang Ngebuat Untuk yang ini nih Yang ini juga Saya hapus dulu Nah yang contoh Saya ngaran Yang kali ini ngaran Abang perlu Edit Misalnya Ada Settingannya sama Tapi abang mau ngubah dikit Karena dia kan Tadi A2 A3 Paling ngubah yang Itu tadi Di awal aja Dia nge-save Autocracy Actually quite easy Dia nggak ada no limit Dia Enaknya apa Autocrat Dia nggak ada limit Dia bisa buat Berapa sertifikat Dia bisa kirim Berapa banyak Unlimited So A3 Saya ubah ke A3 A2 A1 A3 Blah-blah-blah Seterusnya Next 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 Save 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 Sudah ke Save Langsung Ngecat Run Run Automatic Dia jalan Ketauan Kalau dia run Gimana jalan Klik langsung run Tadi keluar Tadi Gampang sih Pake Autocrat Dia nggak ada limit Dia nggak ada batasannya Ini Student Experience Cakep aja Saya buat Pake ini Banyak banget 600 orang Significat kadang-kadang 600an lebih Kadang-kadang Significatnya Dalam Nggak butuh sehari Juga Nggak butuh sehari Sehari pun nggak butuh Paling 2-3 jam Jadi 2 jam 3 jam Kalau nggak ada problem Saya bilang Kalau nggak ada problem Smooth Semuanya cepat Jadi Autocrat Ini Ya Emang kadang-kadang Kalau kebanyakan Licit kepanjangan Kadang-kadang Dia bisa crash Memang Tapi kalau Abang face Problem itu Abang copy Misalnya Contoh Dari sini Dari 1 Sampai 2.30 Jadi Selesai Jadi udah jadi Certificatnya nih Tapi Waktu dia mau masukin Yang ketiga 1 Error dia Cres Apa gitu Blah Blah Itu Cari gampang Abang copy Yang ini Info Yang nanti ini Data ini Abang buat sheet baru Sheet baru Sorry Sorry Abang buat copy Copy Ke sheet baru Jangan lupa Headernya ini Yang ini Ini penting Ini juga di copy Headernya Karena Kalau gak ada ini Autocrat Gak bisa baca Gak bisa baca Copy juga Jangan lupa Copy ke sini Ke atas sini Same Sama Stepnya sama Launch Sama Kayak tadi Baru saran Caranya gitu Mudah-mudahan Helpful Saya berharap Bisa bantu video Pasisi Penuh 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 Udah Udah Redak Caranya Caranya gitu Simpel Banget Caranya Ntar Saya kirim Ini Linknya Saya sediain Aki Saya kirim Ke Abang Caranya Sama Yang tadi Kalau misalnya Abang ada template Kalau misalnya Abang udah ada Template Sertifikatnya Abang tinggal Masukin gambarnya Tinggal Abang Kayak tambahin Ini Tag Yang ini Namanya Tulis Abang tinggal Tulis Ini Bagian Ini Kalau misalnya Template Tidak ada Kalau template Tidak ada Abang bisa Buat Di Google Slides Langsung Atau Mau buat Pakai PowerPoint Atau Pakai Bebas Pakai Canva Juga Bisa Canva Template Certifikat Kita Save Ke picture Abang Move Langsung Upload Ke Google Slides Caranya Sama Misalnya Itunya Templatenya Dan Jangan lupa Juga Page Setup 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 Yang putih Yang saya Bilang Besar Kecil Disetup Lebih bagus Kemarin Saya Tidak Setup Langsung Adjust Setup 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 White Background Setup Bagus Jadi Tetap Sudah Selesai Oke Gitu Aja Hopefully Abang bisa Ikutin Bisa lah Abang bisa Ikutin Karena Saya Ditunjukin Problem Problem Yang Bermasalah Yang Successful Yang Problem Di satu Video Sama Terima kasih Kalau Ada Apapun Abang Pengen Contact Saya Boleh Contact Pake Google Mint Juga Boleh Feel free To Contact Thank you Thank you